Jumat Curhat, Polda Kepri, Mari Bersama-sama Mengawal dan Menjaga Kondusivitas Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Kepri. HB Oficial Batam Dit Bin Mas Polda Kepri laksanakan kegiatan Jumat Curhat kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan LSM Kampung Tua Batu Besar Nongsa. Hal ini adalah salah satu program yang menjadi unggulan Kapolri Jenderal Polisi DRS Listio Sigit Prabowo, M, S.I., untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. Hadir dalam kegiatan Paursi Binko Mas Subdit Bin Pol Mas Dit Bin Mas Polda Kepri AKP Zainur dan Pamin Enam Subba Grenmin Dit Bin Mas Polda Kepri Ibda Gio Peni Tambunan. Jumat, 14 Juni 2024 Dit Bin Mas Subdit Pol Mas Polda Kepri membawa pesan Kapol Da Kepri Irjen Pol DRS Yan Fitri Halimansyah, MH, yang berpesan kepada masyarakat agar pelaksanaan Pilkada yang sebentar lagi dilaksanakan secara serentak tahun 2024 ini dapat kita sama-sama menjaga kamtik mas dan menjaga kekompakan. Jangan sampai terjadi perpecahan, pilihan boleh berbeda tetapi persatuan tetap dijaga. Kapol Da Kepri Irjen Pol DRS Yan Fitri Halimansyah, MH, juga mengajak masyarakat untuk bermitra agar Pilkada tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar, aman, kondusif serta demokratis. Kemudian kepada awak media agar berperan aktif untuk menyampaikan pemberitaan yang akurat dan faktual guna memberikan pemahaman dan himbauan kepada masyarakat. Peran jurnalis melalui media ini sangat penting dalam menjaga kondusivitas dan keseimbangan informasi melalui pemberitaan yang akurat, faktual, dan terkonfirmasi kebenarannya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan membuat kerugian diri sendiri serta orang lain. Selanjutnya, masyarakat jangan mudah percaya terkait berita yang sumbernya tidak jelas dan tidak ada penjelasannya, klarifikasi. Mari bersama-sama kita menjaga situasi kamtikmas yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Kepri. Silaturahmi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polri dan masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan stabilitas di Kepri, khususnya menjelang Pilkada 2024. Dengan sinergi dan koordinasi yang kuat, diharapkan Pilkada 2024 di Kepri dapat berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis. Terakhir, Kabitu Mas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, SH, MSI, menambahkan pesan kepada masyarakat yang ingin mengadukan atau melihat peta kerawanan serta memerlukan bantuan kepolisian dapat menghubungi call center polisi 110 atau unduh aplikasi Polri Super Apps di Google Apply, App Store. Salam Presisi Bidang Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, SH, MSI Kabit Humas Polda Kepri Email, poldakepribidumas at gmail.com Telp Avax, 077-877-60038 Twitter Polda Kepri Humas FB, Humas Polda Kepri IG Humas Polda Kepri